Halo viewer semua, kembali lagi bersama Movie Rehistory, channel youtube yang akan mengaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk mengisikan film secara utuh, semoga Movie Rehistory mampu memberikan inti yang terdapat dalam film, sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pengaparan singkat dari film Frozen. Film diawali dengan memperlihatkan tiga orang pemuda-pemudi yang hendak melakukan olahraga ski. Mereka bertiga adalah Parker, Dan, dan Lynch. Parker dan Dan, mereka berdua adalah pasangan kekasih. Sedangkan Lynch adalah setan, karena orang ketiga kalau berduaan itu adalah setan. Mereka bertiga pun mejeng di depan gondola atau kereta gantung. Mereka bertiga menunggu temannya yang menjaga shift untuk menjaga kereta gondola tersebut, karena mereka bertiga ingin menaiki gondola tersebut secara gratis. Gak modal, gak modal. Mereka bertiga pun akhirnya memutar otak bagaimana caranya agar bisa menaiki kereta gantung tersebut secara gratis, atau setidaknya mereka mendapatkan harga yang lebih murah. Harap maklum pemirsa sekalian karena mereka adalah geng Ogi, alias Ogah Rugi. Akhirnya Dan pun memiliki strategi untuk menaiki gondola tersebut dengan harga yang lebih murah. Dan pun memiliki ide dan memerintahkan Parker untuk menggoda petugas yang menjaga gondola tersebut agar mau memberikan harga yang murah kepada mereka bertiga. Pada awalnya Parker pun sedikit malu-malu karena ia tidak terbiasa untuk sogok-menyogok alias suap-menyewap. Tetapi karena mereka bertiga adalah geng Ogah Rugi, akhirnya Parker pun membujuk petugas gondola tersebut. Setelah lobi-melobi, akhirnya mereka pun cukup membayar 100 dolar untuk 3 orang. Hmm, strategi yang bagus cukup murah. Mereka bertiga pun akhirnya menaiki gondola tersebut dan mereka pun tiba di atas dan siap untuk melakukan olahraga ski. Mereka bertiga pun sangat senang bisa bermain ski di sana. Mereka pun sangat menikmati momen-momen berselancar di atas salju dengan udara yang sangat sejuk. Singkat cerita, mereka pun beres bermain ski. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat dan makan-makan. Di sana, Lynch mengajak Dan untuk main ski lagi karena dia belum puas bermain bersama Dan. Karena Dan pacaran terus sama Parker. Kecian banget yang jomblo. Lynch merasa belum cukup bermain ski untuk hari ini. Ia pun merasa butuh tambahan lagi untuk bermain. Akhirnya mereka bertiga pun setuju dengan Lynch untuk bermain terakhir kali. Mereka bertiga pun akhirnya otw menuju gondola tersebut. Sesampainya di sana, mereka bertiga pun kecewa karena gondola tersebut sudah ditutup. Mereka bertiga pun menanyakan kepada petugas yang menjaga gondola tersebut. Mengapa ia tutup lebih awal? Padahal ini bukan jadwalnya untuk tutup. Akhirnya, yang menjaga gondola tersebut pun mengatakan bahwa akan ada cuaca buruk. Sehingga orang-orang tidak diizinkan lagi untuk berselancar. Mereka bertiga pun tak patah arang. Akhirnya mereka bertiga pun membujuk kembali petugas gondola tersebut agar mengizinkannya naik kembali dan akan memberikan uang tambahan ketika mereka sudah meluncur ke bawah. Akhirnya petugas itu pun menyetujui hal tersebut. Dengan catatan mereka harus meluncur secepat mungkin. Dan ini untuk terakhir kalinya. Dan tidak ada tambahan lagi untuk kembali naik ke atas untuk berseluncur. Karena badai salju yang akan datang nanti malam sangat berbahaya untuk keselamatan mereka bertiga. Akhirnya mereka bertiga pun bergegas untuk naik kereta gantung tersebut. Mereka bertiga pun merasa sangat senang bisa kembali bermain ski meskipun area tersebut sudah ditutup. Di sepanjang perjalanan menaiki gondola tersebut mereka pun bercakap-cakap. Mereka bertiga mengatakan bahwa liburan kali ini mereka sangat sukses bermain ski. Sin beralih dimana penjaga gondola tersebut dihampiri oleh temannya. Temannya mengatakan bahwa ia dipanggil oleh bosnya. Si Om Gembul pun mengatakan kepada temannya bahwa ia sedang bertugas. Karena ada tiga orang yang menuju ke atas untuk berseluncur. Tetapi temannya menyuruh agar si Om Gembul itu pun segera menghadap ke bosnya karena urusan itu sangat penting. Akhirnya si Om Gembul pun menitipkan gondola tersebut. Jangan mematikan gondola tersebut sampai tiga orang yang berada di atas meluncur ke bawah. Akhirnya teman si Om Gembul itu pun mengambil alih tugas si Om Gembul. Tak berapa lama akhirnya ada tiga peseluncur yang turun. Sesuai instruksi akhirnya teman si Om Gembul itu pun mematikan gondola tersebut karena tiga orang tersebut sudah turun. Tapi sayang seribu sayang ternyata ketiga orang tersebut bukanlah Parker, Dan, dan Lynch. Mereka adalah orang yang berbeda. Teman si Om Gembul itu pun tidak tahu orang mana yang dimaksud. Yang ia tahu hanyalah tiga peseluncur yang akan turun. Dirasa sudah beres, akhirnya teman si Om Gembul itu pun beserta crew yang lain memutuskan untuk pulang. Karena mereka berpikir sudah tidak ada lagi orang di area ski tersebut. Scene beralih kepada Dan, Lynch, dan Parker. Mereka bertiga sedikit kaget karena ia terhenti di tengah perjalanan. Dan yang memiliki jiwa positif thinking, akhirnya ia pun menenangkan para sahabatnya tersebut. Ia pun mengatakan, tak lama lagi kereta itu akan segera beroperasi kembali. Dan pun menginstruksikan kepada Parker dan Lynch agar tetap tenang dan hanya perlu mengobrol untuk mencairkan suasana. Tak berapa lama, lampu-lampu yang berada di area ski pun dimatikan. Mereka pun bertambah panik karena ini bukan kendala teknis. Parker memiliki ketakutan bahwa penjaga gondola tersebut lupa akan keberadaan mereka bertiga. Tetapi lagi-lagi Dan meyakinkan kepada teman-temannya bahwa ini adalah hanya kendala listrik saja. Dan Dan yakin bahwa listrik akan segera menyala dan mereka akan segera meluncur ke bawah. Beberapa jam pun berlalu, mereka mulai panik karena listrik tak kunjung menyala. Parker pun semakin panik karena ia mengetahui jadwal tempat ski itu buka hanya tiga hari dalam seminggu. Dan jika benar petugas itu lupa, mereka dalam bahaya yang besar karena gondola tersebut akan beroperasi kembali di hari Jumat. Dan mereka bertiga akan terjebak di gondola tersebut selama beberapa hari ke depan. Pernyataan Parker tersebut menyebabkan mereka bertiga sedikit panik. Kali ini Lynch positif thinking dan ia yakin bahwa akan ada seseorang yang membersihkan salju sehingga bisa melihat mereka dan akan menyelamatkan mereka bertiga. Mereka bertiga pun terus menunggu dan akhirnya ramalan cuaca buruk itu pun terjadi. Salju turun dan angin kencang pun menerpa mereka bertiga sehingga menyebabkan tubuh mereka sangat kedinginan. Salju pun mulai turun dan menutupi pepohonan di sana. Kulit mereka pun terasa sangat sakit sekali karena hempasan dari angin yang sangat dingin. Seolah kulit mereka itu tertusuk oleh benda yang sangat tajam. Beberapa jam pun berlalu akhirnya mereka bertiga melihat sebuah truk pembersih salju. Dan mereka sangat senang sekali karena harapan mereka untuk ditemukan dan kembali pulang sangatlah besar. Mereka bertiga pun berusaha untuk memanggil truk tersebut dan memberikan tanda-tanda agar mereka diketahui. Tetapi truk pembersih salju itu pun hanya melaju saja dan supir yang ada di dalam truk tersebut tidak menyadari keberadaan mereka bertiga. Meskipun mereka bertiga berteriak meminta tolong tetapi deruh suara angin yang sangat kencang mengaburkan panggilan mereka kepada supir tersebut. Supir truk pembersih salju itu pun berusaha untuk kembali. Mereka bertiga pun otomatis sangat panik karena itu adalah satu-satunya harapan untuk mereka kembali pulang. Akhirnya Lins pun melemparkan benda-benda ke mobil tersebut agar supir mengetahui keberadaan mereka. Tetapi apadah ya supir itu pun pergi meninggalkan mereka begitu saja. Beberapa jam pun berlalu akhirnya badai salju itu pun sudah berhenti. Wajah mereka pun terlihat mulai babak alias terluka karena pembekuan darah disebabkan oleh dinginnya salju. Dan mulai khawatir dengan kondisi parker karena kulit wajahnya sudah mulai meradang. Dan tidak ingin mempunyai pacar yang wajahnya babak alias goreng patut alias jelek. Dan pun yang kasihan terhadap parker akhirnya ia pun memutuskan untuk melakukan tindakan yang sangat ekstrim. Dan memutuskan untuk melompat dari kereta gantung tersebut untuk mencari pertolongan untuk Dan dan Lins. Tetapi Lins menahan Dan karena jarak yang terlalu jauh antara kereta gantung tersebut dan daratan. Lins khawatir jika Dan melompat dan ia cedera akan memperburuk keadaan. Tetapi Dan menenangkan Lins dan parker bahwa itu akan baik-baik saja. Karena kondisi parker yang semakin memburuk karena ia hipotermia dan radang dingin Dan pun mengumpulkan keberaniannya dan langsung melompat. Dan pun salah perhitungan dan akhirnya yang mendarat pertama kali adalah kakinya. Dengan jarak yang cukup tinggi akhirnya kaki Dan pun cedera. Dan tulang kakinya pun ciluk bak alias keluar dari kulitnya. Dan pun hanya bisa terdiam mati gaya karena ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ya lo pikir aja lah itu tulang sampai mencuat keluar gitu mau gerak-gerak. Ya mana bisa bos. Akhirnya parker dan Lins pun memberikan shellnya kepada Dan. Dengan tujuan agar bisa menutup luka di kakinya. Situasi pun semakin mencekam dimana mereka semua mendengar suara auman dari serigala. Dan yang mendengar suara serigala itu pun ia akhirnya kesang tiis alias keringat dingin. Karena ketakutan ia akan disantap oleh para kawanan serigala. Fikiran Dan sudah sangat tidak menentu. Kondisinya yang sedang cedera ia akan menjadi sasaran empuk bagi para serigala tersebut. Tetapi Lins dan parker mencoba untuk menenangkan Dan bahwa semua akan baik-baik saja. Bapak kau baik-baik saja. Lins pun memutar otak. Akhirnya ia pun memutuskan untuk memanjat tali kereta gentung tersebut untuk menggapai tiang yang disitu ada tangganya. Sehingga Lins bisa menyelamatkan Dan. Tak sampai disitu problematika kembali muncul. Ternyata kabel undola tersebut sangatlah tajam. Karena tidak memiliki pilihan lain akhirnya Lins pun akan berusaha untuk memanjat dan menggelantung di kabel tersebut. Ketika Lins hendak memanjat tadi sangka ternyata serigala muncul di hadapan Dan. Dan yang sangat ketakutan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun sangat ketakutan. Ketika serigala itu hendak mendekati Dan. Parker pun berinisiatif untuk melemparkan papan skinya ke arah serigala tersebut untuk menghalau dan mengusir para serigala tersebut. Dan akhirnya para serigala itu pun berhasil ditakutkan oleh papan ski yang dilemparkan oleh Parker. Lalu Lins pun mulai memanjat kabel kereta gondola tersebut. Ia pun mulai maju perlahan melawan kabel yang sangat tajam tersebut. Tak berapa lama ketika ia melihat ke bawah, Lins memutuskan untuk kembali ke kereta gondola tersebut. Sesampainya disana Lins pun melarang Parker untuk melihat ke bawah. Ternyata saat memanjat, Lins menyadari bahwa gerombolan serigala itu mendekat ke arah Dan. Dan pun sudah pasrah melihat ajalnya sudah di depan mata. Dan pun menyuruh Lins agar menahan Parker agar ia tidak melihat ke bawah saat para gerombolan serigala itu menyantap tubuh Dan. Lins pun mengiyahkan permintaan Dan dan ia pun berusaha menahan Parker agar tidak melihat ke bawah. Sambil ia menahan rasa sedih karena temannya harus mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Lins dan Parker pun hanya bisa menangis menahan kesedihan karena kepergian Dan. Mereka berdua pun pasrah dengan keadaan tersebut karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Buat para teman-teman viewers semua nih, apa yang akan kalian lakukan jika kalian semua berada di posisi Dan, Lins dan Parker? Inisiatif apa yang akan kalian lakukan supaya selamat dari kejadian tersebut? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kembali ke cerita, akhirnya Dan pun dimakan oleh kawanan serigala tersebut. Dan lambat laun, akhirnya suara Dan pun perlahan menghilang yang menandakan bahwa ia telah meninggal dunia. Beberapa waktu pun berlalu, Lins dan Parker yang masih tidak percaya dengan kejadian yang menimpa Dan, akhirnya mereka berdua pun hanya bisa termenung dan terdiam. Dan akhirnya mereka pun bercerita tentang masa lalu mereka masing-masing. Tak lupa mereka juga bercerita tentang kisah-kisah manis yang pernah dialami bersama temannya, yaitu Dan. Scene beralih dimana kita diperlihatkan Parker dan Lins sedang tertidur di kereta gantung tersebut. Di scene ini kita diperlihatkan dimana Parker menaruh tangannya di antara besi kereta gantung tersebut. Dan ketika ia sayup-sayup terbangun, ia menyadari bahwa tangannya menempel dengan besi tersebut Karena cuaca yang sangat ekstrim. Parker pun cukup panik dan ia berusaha untuk melepaskan tangannya dari pegangan besi tersebut. Tetapi ia tidak membangunkan Lins karena ia tidak mau merepotkan Lins. Parker pun memilih untuk berusaha sendiri dengan cara melepaskan pelan-pelan tangannya tersebut. Meski kulit dari tangannya itu sedikit demi sedikit tersobek karena menempel dengan besi tersebut. Akhirnya Parker pun berhasil melepaskan tangannya dari pegangan besi tersebut. Meskipun ia merintih kesakitan menahan rasa sakitnya. Sumpah guest itu nyilu banget. Tidak kebayang rasanya. Tak lama kemudian akhirnya Lins pun terbangun. Dan ketika Lins terbangun, Lins melihat wajah Parker semakin terluka karena cuaca yang dingin. Karena khawatir dengan kondisi Parker, akhirnya Lins pun berusaha kembali untuk memanjat kabel gondola tersebut. Saat Lins mulai bergelantung, masalah baru pun muncul. Kursi yang diduduki Parker kehilangan kesimbangan dan hampir saja terjatuh karena ada baut yang longgar. Tetapi Parker berusaha untuk menyimbangkan kursi itu agar tidak berat sebelah dan mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal lagi. Lins pun terus berusaha untuk memanjat kabel gondola tersebut dan akhirnya ia tiba di kursi selanjutnya. Ia pun istirahat sejenak di sana sambil melihat tangan yang terluka. Ia pun merasa sangat kesakitan karena kabel tersebut sangatlah tajam. Tak lama, akhirnya gelombolan serigala tersebut pun datang kembali menghampiri mereka berdua. Dan Lins pun meminta kepada Parker agar melemparkan tongkat skinya agar ia bisa melawan ketika ia berada di bawah. Lins sangat yakin bahwa serigala itu akan menyergap dirinya ketika ia berhasil berada di bawah. Jadi tongkat ski itu pun bisa menjadi senjatanya. Akhirnya Lins pun berhasil berada di tiang penyangga gondola tersebut dan ia pun menuruni tangga tersebut. Dan benar saja ternyata serigala itu pun menyerang Lins. Lins digigit di bagian tangannya tetapi Lins berusaha untuk melawan dan meraih tongkat ski yang diberikan oleh Parker. Setelah berhasil meraih tongkat itu akhirnya Lins pun menusuk salah satu serigala. Dan serigala itu pun lari terbirit-birit karena ketakutan oleh Lins. Setelah dirasa aman akhirnya Lins pun mengambil papan skinya. Dan ia pun berusaha untuk meluncur ke bawah untuk mencari bantuan dan menyusul kembali Parker. Tetapi nasib buruk pun menimpa mereka kembali. Gelombolan serigala itu pun kembali mengejar Lins. Buset, buset. Tidak ada beresnya ini. Petaka mulu. Banyak dosa kali dia. Parker pun hanya bisa menunggu di atas gondola tersebut berharap Lins bisa membawa bantuan untuknya. Hingga malam berganti dan berganti lagi ke pagi hari. Dirasa Lins tidak akan kembali lagi akhirnya Parker pun berusaha untuk melakukan tindakan lain. Parker pun berencana untuk memanjat kabel itu kembali sama seperti Lins. Tetapi kursi yang ia duduki setengah terjatuh sehingga menggantung di tengah-tengah antara kereta gantung dan daratan. Dirasa tidak terlalu tinggi akhirnya Parker pun mencoba untuk melompat dari kereta gondola tersebut. Ketika hendak melompat ternyata kursi dari kereta gantung itu pun terjatuh bersamaan dengan Parker. Sehingga menimpa kakinya Parker. Gua pribadi curiga ini tinggi pemuda-pemudi ini punya dosa ke orang tuanya. Makanya hidupnya gak berkah dan selalu dirundung oleh masalah. Tetapi berita bagusnya ternyata Parker tidak mengalami cedera apapun. Ia hanya tertimpa sedikit oleh kursi tersebut. Akhirnya Parker pun merangkak di antara timbunan salju. Ia pun menemukan jasad Lynch yang ternyata sedang diopi alias dimakan oleh para serigala tersebut. Parker pun hanya bisa terdiam karena ia takut serigala itu akan menerekam dirinya. Tetapi serigala itu pun tidak menghiraukan keberadaan Parker. Akhirnya Parker pun kembali merangkak dan ia berhasil berada di tepian jalan. Dan akhirnya Parker pun berhasil ditemukan oleh warga lokal disana alias Warlock yang mengendarai mobil. Dan akhirnya Parker pun berhasil diselamatkan oleh pengendara mobil tersebut. Dan hanya Parker lah satu-satunya yang selamat dari kejadian tersebut. Dan film pun selesai. Sebelum beranjak ke video selanjutnya, kami ingatkan kembali bahwa tim Movie History akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Semoga anda semua terhibur dan tim Movie History doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, melimpar rezekinya dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Berikut quotes pilihan Tim Movie History dari film Frozen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!